Tiga orang pengurus asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia atau ABDESI Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus menjalani sidang lantaran melakukan pungutan liar kepada setiap kepala pekon dengan total kerugian ratusan juta rupiah. Muhammad Ali Syahid Hassanuddin, Indrawan, dan Siti Fatima ketiganya dihadirkan sebagai terdakwa perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Tanjung Karang. Ketiga terdakwa oleh Jaksa Kejari Kabupaten Tanggamus melanggar pasal 12 huruf E dengan pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Para terdakwa sebagai pengurus abdesi di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus melakukan penyalahgunaan jabatan sebagai pengurus organisasi dan melakukan penarikan iuran sebanyak 18 pekon sebesar 4 sampai 7 juta. Penarikan iuran yang tidak sesuai dengan peraturan mendagri RI No. 113 tahun 2014 digunakan untuk menyuap aparatur pemerintahan. Akibat perbuatannya, mereka bertiga bersama-sama diancam hukuman pidana kurungan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Pada persidangan tersebut, pengadilan juga menjatuhalkan mendengarkan keterangan saksi dan saksi yang dihadirkan adalah 11 orang dari anggota abdesi.